Terima kasih Tips dan trik untuk mahasiswa akhir yang sulit janjian dengan dosen pembimbing skripsi karena chat yang jarang dibalas. Langsung saja dengan tips dan trik yang pertama. Satu, chat pada saat yang kantor. Nah, yang wajib untuk diperhatikan oleh kalian ketika ingin menghubungi dosen pembimbingnya adalah pemilihan waktu. Disarankan, kalian menghubungi pada jam kerja, yaitu antara jam 8 pagi sampai jam 4 saat. Pada jam tersebut, dosen akan melalui terhadap notifikasi dari handphonenya, hingga dapat memperbesar peluang chat kalian dibalas oleh dosennya. Tips kedua, pesen yang singkat dan jelas. Biasanya, saat pertama kali chatting dengan dosen atau dosen pembimbing, kalian akan merasa bingung mau mengetik apa. Saat mengirim chat kepada dosen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu gunakan bahasa yang baik-baik saja. Di awal dengan menghubungi salam, perkenalkan diri kalian, dan terakhir, sampaikan tujuan kalian. Dan yang pasti, usahakan untuk do the point ketika chat ke dosen pembimbing. Ketiga, jangan spam chat. Karena setiap satu jam tidak dibalas, atau beberapa kali chat kalian tidak dibalas, jangan pernah melakukan hal ini. Karena, hal tersebut bisa dianggap tidak sesuai. Karena, secara psikologis, kalian telah memberikan tekanan kepada seseorang. Baiknya, ketika chat kalian jangan dibalas, atau tidak sama sekali dibalas, coba nih, kalian membuat jenis secara langsung, dan mulailah untuk memperkenalkan diri. Kemudian, cobalah untuk memberikan nomor sampan kalian kepada dosen pembimbing. Fit keempat, persiapkan diri kalian saat mengajukan janji untuk berkongsi. Nah, ini adalah hal yang paling sering menjadi bumerang untuk mahasiswa. Pasalnya, banyak yang mengajukan janji, tapi belum memiliki tersilapan matang untuk bertanggung. Atau, kalimat pada kesan yang diajukannya salah, ataupun rancur untuk dimiliki. Contohnya, Pak, kapan saya bisa bertemu Bapak? Dijawab oleh dosen, Sekarang, kayak tumbuh di ruangan. Nah, loh, kalau pas dibalas seperti itu, dan kalian belum siap-siap berangkat ke kampus, atau kalian sedang berada di luar kota, jadi terlalu salahkan mau balas apa, bingung deh akhirnya gimana. Maka dari itu, persiapkan diri kalian sebelum mengajukan janji kepada dosen. Semoga keempat ya, buat teman-teman yang punya tips tambahan atau mau request tips yang lainnya, langsung saja, tuliskan video kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, dadah!